Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari Rahimahkumullah Pada sore hari ini sambil mengisi waktu menanti berbuka puasa Saya ingin mengetengahkan sebuah cerita yang disebut di dalam Al-Quran Sebagai Ahsan Al-Qaswasi Nahnu nakudsu alaika Ahsan Al-Qaswasi Sesungguhnya aku menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah Semua kisah para rasul, semua kisah di dalam Al-Quran Itu adalah baik belakang Untuk itu Malam hari ini, sore hari ini Saya ingin menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf Yang tentunya tidak bisa semuanya Karena waktu dan keadaan Untuk itu Tidaklah salah jika kita mengambil beberapa ayat yang perlu Buat kita renungkan Dan buat pelajaran bagi kita di dalam hidup Sebelum saya melanjutkan Mari kita Buat mukaddimah Bahwa sebetulnya hidup itu Ibarat pertandingan 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 tinju Bisa pertandingan bola Bisa pertandingan apapun Yang diperlukan Bagi orang-orang yang bertanding itu adalah Kemampuan untuk bertahan Dalam menghadapi kesulitan Kesulitan Yang diciptakan oleh lawan Demikian juga di dalam hidup ini Bukan sejauh mana kita dapat apa Tetapi sejauh mana kita mampu Menjaga amanah Allah Untuk selalu jujur Selalu pasrah kepada Allah Di dalam menghadapi kesulitan Kesulitan hidup Kalau kita mampu menghabiskan usia kita dengan baik Menghadapi kesulitan Kesulitan hidup yang pasti ada Maka inilah yang dinamakan Berhusnul khatimah Orang yang akhir Hayatnya itu Di dalam keadaan sebaik-baiknya Demikian juga Nabi Yusuf A.S. Begitu sekali Beliau itu berpegang teguh Kepada janji Allah Kepada janji Allah Dan janji Allah ini dipegang Dan tidak terpengaruh Oleh kesulitan-kesulitan Yang datang kepadanya Karena Karena orang yang mampu menelan kesulitan Semakin dia mampu menelan kepahitan Di dalam hidup ini Semakin dia akan bijaksana Dia akan semakin memiliki pengalaman Tetapi Tetapi orang yang rapuh Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan Tentu dia Seperti kanak-kanak Maka kalau hidup itu Ada kesulitan Janganlah cepat menyerah Itu adalah obat buat kita Untuk mendewasakan Mentality kita Menguatkan semangat kita Membuka pikiran kita Agar kita Semakin bijaksana Di dalam melangkah Dan agar kita bisa Menyebarkan kebijaksanaan itu Kepada yang lebih muda Dari kita Yusuf A.S. Bercerita Kepada ayahnya Tentang mimpi Yang dia jumpai Surat Yusuf itu Surat Yusuf itu surat ke-12 Saya langsung ambil Surat ayat ke-4 Dan tak kala Yusuf berkata Kepada bapaknya Wahai bapakku ini ro'a itu Sesungguhnya aku telah melihat Tentang Ehada asyaratau kabal Sebelas Planet Wa samsa wal tamara Bintang bisa Planet bisa Dan juga termasuk Matahari Dan bulan Rau'a itu Rau'a itu Aku melihat Mereka itu Tunduk Patuh Kepadaku Ayahnya Ayahnya mengatakan Layabunaya La taqsus Ruhyaka Ala ikhwatika Fayaqidulaka Kaidan Inna syaitana Lilinsani Adu'un Mubi' Maka ayahnya Yusuf Yang bernama Ya'kob Berkata Wahai anakku Jangan engkau ceritakan Perihal mimpimu ini Kepada saudara-saudara Nanti Akan menimbulkan Kecemburuan Karena sesungguhnya Syaitan itu Bagi manusia Merupakan musuh Yang nyata Nanti Cerita Yusuf ini Yusuf alaih salam ini Ada tiga versi Pertama Bagaimana kesulitannya Kedua Bagaimana sikap-sikap Yang kurang benar Yang ketiga Bagaimana Meluruskan sikap Yang kurang benar Maka sore hari ini Saya ingin menerangkan Tentang Bagaimana Yusuf alaih salam ini Peribadi Yusufnya Saya jatuh Tentang 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 Benar Tentang 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 Dan dia Allah akan mengajari kamu ilmu tentang menyingkat mimpi. Rahasia mimpi itu paling benar itu Nabi Yusuf. Nek lainnya itu cuma kira-kira. Malah sok-sok cuma meraba-raba. Nek Nabi Yusuf itu pasti jelas. Selain memberi mimpi, ilmu membuka rahasia mimpi apa? Dan Allah akan memberikan kepadamu ni'mat. Serta kepada keluarga Ya'kub. Yaitu kepada Ya'kub. Ya'kub ini ayah dari Nabi Yusuf. Seperti mana ne'mat yang telah diberikan Allah kepada nenek-nenekmu, kakek-moyangmu. Yaitu Ibrahim dan Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua putra. Yang satu namanya Ismail. Yang satu namanya Ishaq. Ishaq mempunyai anak namanya Ya'kub. Alaihissalam. Ya'kub alaihissalam mempunyai putra. Di antaranya adalah Yusuf alaihissalam. Maka kita melihat, pertama janji Allah adalah akan mengangkat Yusuf menjadi seorang rasul. Kedua akan memberi ilmu berupa rahasia membuka mimpi. Atau ilmu membuka rahasia mimpi. Kemudian akan memberi ne'mat kepada Yusuf. Ne'mat kepada ayahnya Yusuf. Dan keluarganya. Seperti mana ne'mat yang telah diberikan kepada Ibrahim dan Nabi Ishaq. Tapi kita melihat, apakah janji ini langsung diwujudkan oleh Allah? Ternyata tidak. Allah memberi pelajaran kesulitan demi kesulitan kepada Nabi Yusuf. Satu, untuk menguji. Dua, untuk menambah mentalitas ketegaran dia. Keempat, ketiga, membuat Yusuf alaihissalam agar bijaksana nantinya. Maka tidak ada lain obatnya adalah kesulitan. Karena setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Tanpa kesulitan, orang rapuh ingat ini. Betul, Pak Tengki? Ini saya anggap ribuan yang datang. Karena ada malaikatnya juga. Jin, jin. Dia panggil. Nah, biar semangat. Sate itu enak. Kalau sudah geleng. Dirisi. Kayak iuyah. Disunduhi. Dibakar. Polak-pale. Kasih bumbu. Dibakar lagi. Dipolak-pale. Polak-pale. Baru enak. Terus, Pak Tengki? Hidup ini kalau menghadapi kesulitan, adukanlah kepada yang menyelesaikan kesulitan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua hadapi kesulitan itu dengan kesungguhan. Dengan tidak main-main. Itu namanya orang yang sabar. Jadi, sabar itu bukan dapat kesulitan, diem saja. Bukan. Orang sabar itu orang yang gigih, pantang menyerah, dan menyerahkan masalah itu kepada Allah. Itu orang yang sabar. Ibarat orang kerja total S. Jam 6 itu kan maya yang hitung, batik. Batik ini oke, alhamdulillah. Batik ini sih, wasyukurilah. Besok masih ada matahari terbit. Tidak usah marah-marah. Sabar. Besok pagi kerja betul. Mungkin pelayanannya saman cegadun. Mungkin esnya kurang lagi. Mungkin kebersihannya kurang, dan lain sebagainya. Ini namanya orang yang sabar. Di dalam hidup ini, kita harus juga begitu, Pak. Al-Qisah. 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 Kakak-kakak Nabi Yusuf ini ternyata mempunyai sifat yang tidak baik. Yaitu penyemburu dengki. Nanti, maka tadi, dalam pertama tadi saya terangkan, ada pembahasannya sendiri. Kalau sekarang kita bahas, habisnya jam wolu. Wawang-wawang sudah terawet, kita jik nge-nge-nge-nge-nabi Yusuf. Al-Qisah. Saudara-saudara Yusuf ini. Membuat planning yang kurang baik, dan kurang terpuji. Mereka mengatakan, bahwa Yusuf dan adiknya, bernama Bunyamin, itu lebih disukai oleh ayahnya daripada mereka. Padahal mereka ini kuat. Mampu ngangsuh, busah, serigala, dan lain sebagainya. Kok disayangi Yusuf, kalau Bunyamin. Mereka mengatakan, bunuh saja Yusuf itu, atau buang di tempat yang jauh, nanti ayah kita akan perhatiannya kepada kita. Setelah ayah kita perhatiannya ke kita, kita langsung menjadi anak-anak yang baik. Berkatalah salah satu pembicara di antara mereka, saudara-saudara Yusuf. Jangan dibunuh, cukup dibuang saja di bawah sumur. Nanti pengembara-pengembara yang lewat mencari air, akan mengambil Yusuf di bawah belandang pergi entah kemana. Jadi tidak usah mati ini, hilang dengan sendirinya. Nanti ayat berikutnya ini kita lompati saja dulu. Ketika mereka telah pergi dan mereka berkumpul, menjadikan Yusuf di dalam sumur. Maka ketika Yusuf di dalam sumur tadi, aku wahyukan. Kamu nanti Yusuf pasti akan menceritakan perbuatan mereka suatu saat ketika mereka itu sudah tidak ingat. Coba bagaimana kiranya diberi janji, mau dimuliakan, jadikan Nabi, dapat nikmat, tahu-tahu membunuh sumur. Naliko ketika di dalam sumur itu Allah memberi wahyu. Kamu akan menceritakan kejadian ini semua. Nanti ketika mereka di saat itu sudah tidak ingat sama peristiwa ini. Nabi Yusuf yakin, keyakinan Nabi Yusuf ini wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Entah apa yang penting hatinya Nabi Yusuf itu berkeyakinan bahwa satu saat Allah akan membuka rahasia kamu. Karena Allah berfirman begitu, aku wahyukan, tidak diceritakan lewat apa wahyu itu. Wahyu datang lewat suara bisa, lewat wujud asli bisa, tahu-tahu masuk ke dalam dadah ya bisa, kan gitu ya pak ya. Jadi Yusuf alaihissalam ini walaupun di bawah sumur, kanannya tanah, kiri tanah, depan tanah, belakang tanah, air tengahnya tidak bersedih. Tidak ada pasti, bukan? Nggak, bukan? Apakah hal ini di sini, Pak Selorok, kan rumah sana di sini, di sini bisa menunggu, Pak. Di sini juga berapa, bukan, bukan? Karena itu, sudah berat-rapah. Maka kita melihat sekarang perjalanan kesulitan Yusuf. kita buka ayat 19 datanglah rombongan musyafir dengan ontanya sayarah itu rombongan pengembara mencari air mereka mengirim pencari-pencari airnya maka ketika mereka mengulurkan mereka melihat ada anak asik ini ada anak nemu anak bocah dan disenggunyikan Yusuf itu menjadi barang dagangan maksudnya pripon ini mereka ceringat-ceringat Yusuf dilelep-lelepkan dengan barang dagangan saya akan melenguk, gantung, apa-apa dilebak seperti itu nah kita kan kita kita berpikir omahmu berpikir bapakmu berpikir kelurahan berpikir untuk tidak terkewis makan, berpikir, berpikir betul itu kalau kita kan gitu tidak sampai hati lihat anak kecil rumahmu mana dik ayahmu siapa sudah makan apa belum ini tidak asik ini nemu bocah dijadikan barang dagangan nah disini ada kalimat Allah mengetahui ketika mereka itu sedang apa kepada Yusuf dengan apa-apa yang mereka kerjakan Allah tahu Allah biarkan kenapa karena memang ini kehendak Allah nah ini Allah tidak jalankan langsung pakai karpet terbang ke tujuannya tidak lewat peristiwa demi peristiwa dimasukkan sumur ditemu sama orang golek banyu dijual ke pasar buddha kemudian Yusuf dicual di pasar buddha dengan harga yang bidarahimu ma'dudha dengan beberapa derham yang terbatas maksudnya apa kalau regone susuki ini 16 juta ditolpit juta cepat tidak terus bisa menembak dengan harga cepat-cepatan kenapa karena yang nemu itu minat Zahidin karena dia itu tidak senang sama Yusuf lelah aneh wah cahaya seraguna ditolak saya cepat payung terosok jual rosok aja deh ngapain gak gini lama-lama ngabisin makan dan berkata orang yang membeli dari Mesir kepada istrinya agrimi berilah tempat yang layak mazhuahu anak ini maswa akrimi maswa asya ayal wak anak boleh jadi ini anak nanti akan berguna buat kita atau kalau perlu kita jadikan dia anak angkat pelajaran yang kita ambil Yusuf dijual yang nemu gak suka tapi yang beli suka kenapa orang yang membulak balik kenati itu adalah pembulak balik hati itu adalah Allah memang Allah aktur Yusuf ini bagaimana biar mendapat pelajaran kesulitan demi kesulitan agar Yusuf mau mampu berpikir membentuk karakter pribadi yang kuat hanya dengan kesulitan petinju mau jadi profesional harus latihan di luar kebiasaan seorang mau jadi dokter harus latihan sinau orang mau jadi tentara belajar bela dirinya juga tidak kurang boleh betul tidak ini orang mau bangun rumah harus gilang kesel baru ngaduk semen rimasak sudah tidak jadi rumahnya kiki pantang arang pantang menyerah kenapa disebalik masalah itu ada Allah adukanlah kepada Allah yang kedua Allah itu menjalankan hambanya yang percaya kepadanya ke arah kebaikan kebaikan menurut Allah bukan seperti kebaikan menurut kita kebaikan menurut Allah diselamatkan kita itu kita tidak merasa Yusuf juga tidak merasa setahunya wah Tuhan di dalam masa buddha wah Tuhan di dalam murah saya dijual murah kok itu beli mahal mau beli mahal ternyata ini adalah perjalanan yang dijalankan oleh Allah nanti diterangkan demikian aku meletakkan Yusuf maksudnya apa dari kesulitan demi kesulitan ini nanti Yusuf bakal tak kasih ilmu kenabian satu ilmu membuka tabir mem bi nengwes mateng mateng spiritualnya karena sudah menghadapi benturan demi benturan keadaan demi keadaan kesulitan demi kesulitan membentuk pribadi yang tangguh bukan ingat ini itu lho pak bu enggak bu enggak gue cerita arisan ngomong maka kita ini kalau ada masalah jangan cepat waduh kok ini nasibku nanti kita lanjutkan minggu depan kalau bisa ada usia ini tahu-tahu jamnya begitu diktaktor enggak bisa ditawar seperti kematian ya gitu juga woyai teko malaikat majegagi lah saat ini lagi asik-asik ceramah tahu-tahu jamnya sudah mau mendekati adhan sekian di lai wa 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 asik 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 Terima kasih.